Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Dan janganlah kamu sama dengan orang-orang yang namun melupakan Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka lah orang-orang yang fasil. Maha benar Allah dengan segala hukumannya. Bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami, para generasi murah. Umumnya jamaah sahab sebur, masjid raya Sumatera Barat yang dimuliakan Allah SWT. Pertama dan utama, tentu kita bersyukur kepada Allah SWT. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya. Nikmat yang paling utama itu adalah nikmat keimanan. Karena dengan iman, semua amal yang telah lakukan punya nilai. Selanjutnya, sahabat dan salam. Untuk jenjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Tidik tolak kita pada kesempatan yang berbahagia ini, surat Al-Hashar. Ayat 18 dan ayat 9 kelas. Yang di awal pengajian ini, telah kita bacakan teksnya dan juga terjemahnya. Ayat ini, kaum muslimin dan muslimah memberikan tuntunan. Memberikan tuntunan kepada kita bersama agar kita selalu men-evaluasi diri. Apalagi, kita saat ini sedang berada di akhir atau di penghujung tahun 2023. Tidak berapa lama lagi, Perputaran malam dan siang ini akan menjadi perputaran tahun. Pertukaran tahun, dari 2023 akan menjadi 2024. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, Pertama, ketunjuk Allah SWT kepada kita orang-orang yang beriman. Karena yang dihimbaukan itu adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ini mencabuk semua. Tanpa kenal perbedaan waktu dan tempat. Dimana saja mereka berada. Kapan saja orang beriman itu ada. Termasuklah ke dalam himbauan Allah SWT melalui Surat Al-Hassar ayat 18 ini. Apa himbauan Allah SWT? Pertama, itta'ilwa. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah SWT. Bahkan setiap jum'at minimal. Khatib itu mengajar kita. Untuk bertakwalah kepada Allah SWT. Karena salah satu hukum khutbah itu wasiat takwah. Tidak sah salat jum'at, tidak sah khutbah jum'at. Kalau tidak ada ajakan untuk bertakwalah. Itu menandakan pentingnya. Bertakwalah. Begitu juga pentingnya kita melakukan evaluasi diri kita. Itta'ilwa. Itu yang pertama. Yang kedua pengusumin dan muslimat. Yang kedua pengusumin dan muslimat. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Apakah telah berlaba atau belum. Apakah telah maksimal sebagai orang yang beriman atau belum. Sehingga kaum muslimin dan muslimat. Para ahli tafsir diantaranya almarangi di dalam tafsirnya mengatakan. Wal tansur nafsu muah pada masriwa itu dengan tafsirnya. Itu tafsirnya. Apa saja yang telah kamu simpan. Apa saja yang telah kamu investasikan. Amal salah untuk dirimu. Jadi amal salah yang kita lakukan. Bukan untuk orang lain sebenarnya. Tapi li amfusikum. Li amfusina. Untuk diri kamu. Untuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu bagaimana kita. Apa saja amal salah yang telah kita tabung. Untuk diri kita masing-masing. Tentu akan menjawabnya diri kita masing-masing. Silahkan jawab di dalam hati. Apa saja yang telah kamu tabung. Yang telah kamu investasikan untuk dirimu. Berupa amal-amal salah. Warta Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Diawali dari ayat itu dengan. Ittakullah. Diabit lagi dengan ittakwa yang kedua. Itu namanya mit takkit. Untuk penegasan. Untuk penegasan. Betapa pentingnya takwaan itu. Betapa pentingnya evolasi diri kita. Tentang ketakwaan itu. Bukan laporan kita kepada Allah. Tidak. Allah tidak perlu laporan. Kenapa? Innallaha khabirum bima ta'amalu. Sesungguhnya Allah itu maha tahu. Khabir. Maha menghabarkan. Maha mengetahui. Maha menginformasikan. Apa saja yang kamu lakukan. Oleh sebab itu. Oleh sebab itu. Kita melakukan evaluasi. Untuk diri kita. Untuk dilakukan. Perbaikan. Lelislah. Untuk dilakukan perbaikan. Sebab kaum muslimin dan musliman. Kalau kita mengetahui. Apa yang telah kita lakukan. Secara otomatis. Juga akan kita ketahui. Apa yang belum sempat kita lakukan. Apa yang belum sempat kita lakukan. Yang telah sempat kita lakukan. Kita tingkatkan. Di tahun-tahun depan. Di tahun 2024. Apa yang belum sempat kita lakukan. Kita coba. Merencanakan mulai dari sekarang. Amal salah apa saja yang dapat kita lakukan. Sebagai ambillah. Sebagai imbadullah. Sebagai hamba-hamba Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin dan musliman yang berbahagia. Allah memperingatkan kepada kita. Wala takumu kalazina nasullah. Fa ansahum angkusahum. Ula ikahumul fasiku. Janganlah kamu baiklah orang yang beriman. Seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Artinya jangan kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lupa kepada Allah. Kita lupa kepada diri kita. Mankanah itu kita lupa. Siapa kita sebenarnya. Sebab kita ini adalah ambillah. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua imbadullah. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hamba-hamba Allah itu. Harus takat. Kepada yang memiliki hamba itu. Siapa memiliknya. Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kata Allah. Jangan kamu lupa kepada Allah. Jangan kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Akibatnya nanti. Allah menjadikan kamu lupa orang dirimu sendiri. Lupa kepada diri kita. Lupa bahwa hidup ini sementara. Lupa bahwa kehidupan yang sementara ini menentukan. Kehidupan yang abadi. Kehidupan akhirat. Ini yang sebut dengan pa'an sahum al-fusahum. Sehingga kalau kita lupa kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik jelas. Tidak akan mendapat hidayah dari Allah. Itu kata Allah dalam surah as-saf itu. Allah tidak akan memberikan pertunjuk. Kepada orang-orang yang fasik. Mudah-mudahan orang-orang muslim dan muslim yang berbahagia. Kuraih yang singkat ini akan berkesan. Di hati kita masing-masing memperkuat keimanan kita. Melakukan evaluasi diri kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang betul-betul dapat meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang mu'min. Sehingga kita hidup dan mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurang banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. heads al-Kahw CT. Al-Fatiha. Terima kasih telah menonton